BJS Gubernur Jambi Sudirban menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi awal tempok sebelum insiden guna memastikan apakah ada faktor kelalaian atau bebang hujan menjadi penyebab utama Dirinya juga mendegaskan bahwa perbaikan tempok akan segera dilakukan Selesai meninjau lokasi kejadian, BJS Gubernur Jambi Sudirban menyampaikan duka cerita yang mendalam karena musibah ropoh yang panggar pembatas di SMK Negeri 1 Kota Jambi telah memakan korban BJS Gubernur Jambi Sudirban mengatakan pihaknya akan meneliti terlebih dahulu apakah sebelumnya keadaan tempok pembatas SMK Negeri 1 Kota Jambi ini sudah piring atau akibat hujan lebat Sudirban menambahkan tempok pembatas SMK Negeri 1 Kota Jambi yang ambruk ini akan segera diperbaiki Sebaiknya diteliti dulu, jangan menduga-duga dulu karena ini sudah kejadian nanti diteliti dulu aslinya seperti apa apakah memang sebuah miring apakah akibat dari hujan lebat yang sangat luar biasa dari sore Berarti dalam waktu dekat sekolah sudah diperbaiki Pak? Ya, mudah-mudahan kita akan segera perbaiki, ini kan dalam pandan sana Rian Cencen, Cek TV, melaporkan